Kami tim Merintang POS saat ini berada di kesimpangan desa Rantunatas dan desa Bagu, Kecamatan Banyabungan Timur. Mungkin masyarakat sangat mengharapkan peningkatan jalan dari desa Timing Tinggi sampai ke daerah ini. Berkali-kali memang Merintang POS telah melakukan liputan ke daerah ini. Baik melalui video online atau YouTube dan juga koran. Soalnya berkali-kali kita expose agar pemerintah Kabupaten Mandeling Agal. Dalam hal ini, BINESPU PL atau Kabupaten Mandeling Agal setelah berkerti. Sebenarnya memang BINESPU PL atau Kabupaten Mandeling Agal kalau kita melihat nilainya 1,7 triliun. Sepertinya kita mampu ke daerah ini. Tetapi oleh pemerintah Mandeling Agal, di bawah Kepenusi dan Kepeluran Bisa Jidakana dan Indonesia, dan hanya Merjabal Sweri. Hampir setiap tahun, mulai dari Kutasiantar sampai dengan kemarin, di tahun kemarin 2019 sampai Desa Timing Tinggi, yaitu lewat Kutasiun Jipangkal. Saya nilai hampir 6 miliar yang terakhir ini. Jadi 6 miliar. Tapi masyarakat penyembungan timur khususnya mulai dari Pagu, Rantun Atas, Uta Jua, Uta Bangun, Cirangkap, Manjara Lancat dan Uta Tinggi, maupun Gunung Baringin, Parmompong, serta Desa Utalim Baru, sangat menginginkan agar pemerintah Kabupaten Mandeling Agal segera memperbaiki jalan ini. Artinya, yang diinginkan masyarakat kepada Kabupaten Mandeling Agal ataupun Kabupaten Mandeling Agal dan Kabupaten Mandeling Agal, kalaupun belum ada anggaran untuk diaspal, ya lubang-lubang seperti ini ditutupi, ataupun ditutup dengan sirtu, dibilas, biar laga, itu saja pun sudah cukup bagi masyarakat. Tidak usah asfal hodmik dulu dulu. Kalau sampai asfal hodmik, mungkin 20 miliar, belum tentu selesai habis kemarin. Yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana supaya masyarakat yang mau ke pasar penyembungan, ataupun dari pasar penyembungan ke daerah ini, ke daerah penyembungan timur ini, tidak merasa sakit badan itu untuk naik mobil. Dan juga mobil-mobil penumpang, mopen, angkot, mau memakai traik dari sini. Walaupun ada memang satu-dua mobil, tapi omkosnya sangat tinggi. Becak ada setiap hari, ada kemari, tetapi masyarakat tetap tertuju kepada pemerintah. Dan masyarakat sangat yakin beberapa desa yang ada di sini, kami telah coba untuk melakukan komunikasi. Masyarakat sangat yakin akan kemampuan Bupakiman Neling Natal, Leputuran Usaha Dalam Nasar, akan mau datang melihat kondisi real. Jalan-jalan yang ada, mulai dari tusun sepang, pada satiring tinggi, dan kemudian kutat tinggi, ataupun bantang lancat, dan juga sepagung. Karena dengan alat berat yang ada di Dinas PU, dan juga ada di sekitar daerah ini, bahan yang untuk menimbun, daripada jalan-jalan yang berlubang ini, masyarakat yakin sekali. Karena beberapa tahun, beberapa waktu yang lalu, Bupati juga sudah melebarkan jalan ini. Namun begitu, itu semua terpulang kepada Bupati Mandeling Natal, Leputuran Usaha Dalam Nasar Nasution. Lalu kami dari melintang pos, hanya menyampaikan aspirasi, apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, karena pos bukan ada maksud kami untuk menyudutkan pemerintah, tidak. Bukan ada maksud kami untuk menyudutkan DVRD, tidak. Bukan ada maksud kami untuk menyudutkan Kepala Dinas PU, Mandeling Natal, ataupun Kabupaten Bina Malka, tidak. Ini semata-mata, akibat melumpuknya surat, permohonan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Penyelitian Timur ke melintang pos, kami terpaksa turun ke daerah ini. Untuk melihat secara real, secara jelas, apa-apa keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap kondisi jalan ini, ya ampun, saya sendiri yang naik mobil apaan, saya kemari, perut ini sakit, dibuatnya. Akibat daripada jalan yang mengelola-gelola yang terang bagus. Kami yakin, dari melintang pos, dan juga masyarakat Kecamatan Penyelitian Timur, sangat optimis kepada DPRD, maupun kepada Bupati Mandeling Natal, Doktoran di Sajidah Lanasan Nasution, ataupun Wakil Bupati Mandeling Natal, Haji Mamat Jafar, Sweri, Jafar Sweri, Nasution, dan juga pimpinan DPRD, maupun anggota DPRD, kita pilih satu, baik dari BKS, DPRD, Gerindra, Kolkar, yakin, tidak terlalu lama lagi, daerah ini, akan dikunjungi, oleh pemerintah, maupun DPRD, untuk melihat secara jelas, dalam yang kita lihat sendiri, di sini. Demikian, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Sampai jumpa,